Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di mata kuliah algoritma pemrograman kali ini kita akan membahas tentang apa itu variabel apa itu tipe data dan apa itu operator Hai ini beberapa pokok bahasan yang akan dibahas mulai dari variabel tipe data konstanta operator sama konversi ya di dalam virus sendiri ini ada beberapa pembagian mulai dari definisi variabel bagaimana cara kita mendeklaraskan variabel aturan penamaan variabel hingga nanti keyword yang boleh atau yang tidak boleh digunakan dalam variabel Oke untuk variabel sendiri itu adalah sebuah identifier jadi sebagai tempat yang digunakan untuk menyimpan data kalau di matematika itu biasanya sering digambarkan dengan sumber ek dan sumber ye Hai variabel sendiri ini bersifat mutable artinya nilainya bisa berubah-ubah jadi dapat berisi data atau objek baik itu bilang bulat integer pecahan atau float karakter atau string dan lain-lain dan biasanya untuk deklarasi atau pembuatan secara otomatis atau saat memberi atau menugaskan variabel itu biasanya disinggulkan dengan tanda sama dengan pemberian nilainya itu biasanya diberikan disinggulkan dengan sama dengan yaitu di analogikan seperti ember jadi ember ini kan bisa digunakan untuk wadah ya wadah atau untuk menyimpan data atau untuk menyimpan air tempat sebagai menyimpan air terus barang-barang yang lainnya ini adalah variabel kemudian untuk deklarasi variabel itu formatnya seperti berikut ini jadi nama variabel sama dengan nilainya berapa atau nilainya apa disini sesuai dengan nilai yang diberikan contohnya disini adalah nama variabelnya itu adalah nama depan ya nama d-nya ini besar sama dengan kutip 2 berarti spasi karena kutip 2 nya dikasih spasi kemudian nama tengah spasi dan nama belakang kemudian ditampilkan isi dari nama itu apa sih nah nanti hasilnya akan seperti ini jadi nama lengkapnya itu adalah doni abdul fatah nah begitu pun juga kalau kita mau menghitung persegi panjang kalau di persegi panjang berarti panjang ini adalah nama variabel ya deklarasi variabel kemudian sama dengan adalah isinya 10 berarti panjang ini isinya adalah 10 yang lebar ini sama dengan 20,5 luas sama dengan panjang kali lebar ini kan variabel juga di oke itu kemudian untuk beberapa aturan penamaan variabel yang pertama adalah penulisan nama variabel atau karakter pertama itu harus diawali dengan huruf atau garis bawah atau underscore ya contohnya disini adalah variabel kemudian underscore variabel ini contoh dari sesuai aturan pertama kemudian untuk aturan kedua nama variabel ya penulisan nama variabel karakter selanjutnya dapat berubah huruf angka atau garis bawah atau underscore jadi misal nama nama variabel ini kan V nya besar atau enggak nama underscore variable atau enggak underscore var V nya besar atau enggak variable underscore 3 atau enggak variable 4 ini aturan kedua jadi bisa berubah huruf angka atau garis bawah atau underscore aturan ketiga yaitu adalah penulisan nama variabel bersifat sensitif atau case sensitive artinya penggunaan huruf besar atau kapital dengan huruf kecil di angka berbeda atau dibedakan penggunaannya contohnya disini adalah Nur Cahyono atau enggak nah disini untuk apa penamaannya itu kan huruf kecil semua atau enggak disini Nuri C nya itu besar Yono Ah Yono ini kan kecil semua jadi yang membedakan antara yang satu sama yang dua itu adalah di huruf C nya ini sudah berbeda disini antara Nur Cahyono yang kecil semua sama Nur Cahyono untuk C nya besar atau enggak Nuri Nuri underscore Cahyono sama dengan atau beda juga dengan Nuri underscore C nya ini besar jadi ini berarti disini ada empat variabel ini sesuai dengan aturan ketiga yaitu adalah case sensitive huruf besar huruf kecil itu berbeda kemudian untuk aturan keempat penulisan nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci atau perintah yang ada di dalam pemrograman Python contohnya if-well-for-else dan lain-lainnya jadi di dalam algoritma sendiri untuk penamaan ini adalah konsep yang penting jadi karena pada dasarnya program adalah proses memanipulasi objek-objek di dalam memori maka objek tersebut harus diberi nama jadi agar apa objek itu biar lebih mudah untuk diidentifikasi diacu dan dibedakan dengan objek yang lainnya jadi setiap pemberian nama itu harus unik ya dalam artian dalam apa tidak boleh ada dua buah nama yang sama di dalam lingkup yang sama gitu kemudian ini beberapa keyboard dalam bahasa Python sesuai dengan aturan keempat jadi tidak boleh menggunakan kata kunci atau ceritanya ada di dalam bahasa Python jadi ada true false non ns kayak gini form global or not if in is retro will will else elif elif ya ini tidak boleh digunakan sebagai nama variable disini oke ini beberapa contoh dari penggunaan nama awal penggunaan variable tadi itu penamanan variable jadi nama-nama itu adalah variable sama dengan matkul alpro berarti isinya nama itu adalah matkul alpro ya kemudian semester semester ini adalah variable sama dengan satu satu berarti semester ini isinya satu nilainya lina itu adalah satu semester sama dengan ganjil berarti semester ini nilainya apa isinya itu adalah ganjil begitu pun juga seterusnya baik selanjutnya adalah tipe data nah di dalam tipe data nanti juga akan dibahas mulai dari definisi tipe data itu apa tipe-tipe data value fungsi pengubah tipe data sama kode escape ya Hai tipe data nah tipe data itu adalah jenis data yang digunakan untuk mendefinisikan isian dari variable ya isiannya ya jenis datanya jenis datanya misal atau disini jenis data yang digunakan dalam variable cara untuk memberi tahu komputer dengan mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer di dalam Python secara otomatis mengenali tipe data yang digunakan dalam sebuah variable disini di analogikan kan tadi ketika embed embed itu mau diisi apa jenis datanya ya jenis isinya ini apa apakah air ataukah apa itu Hai batu ataukah pasir atau plastik nah ini jenis datanya itu apa isinya jenis isinya ini diisi apa di situ jenis datanya ya jadi ini mau diisi apa disini misal eh ember satu ini mau dikasih bilangan jenis datanya itu bilangan entah itu nanti bilangan bulat atau yang lainnya terus kemudian yang kedua ember kedua ini mau dikisi jenis datanya atau tipe datanya itu adalah huruf berarti nanti bisa string bisa character disitu oke ya jadi pada dasarnya setiap data ini memiliki tipe masing-masing jadi menentuk tipe data ini juga menentukan himpunan nilai yang dapat dimilikinya dan operasi yang dapat dilakukan oleh eh pada objek tersebut jadi pada dasarnya tipe data itu akan dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tipe-tipe data dasar dan tipe data bentukan kalau yang dasar itu tipe data yang langsung dapat dipakai tetapi kalau yang betul kan itu tipe data turunan ya bentukan itu diturunkan dari tipe data atau bentukan lain yang sudah didefinisikan sebelumnya itu adalah jenis tipe data oke di dalam python ini beberapa tipe data yang umumnya yang umum biasa dipakai mungkin yang perlu kita ketahui yang pertama adalah bulian nah di dalam bulian ini biasanya dikenal dengan terus sama false jadi true itu menyatakan adalah benar-benar atau bernilai yang bernilai satu kemudian salah itu bernilai Nol atau false Hai kemudian string-string iniztep dengan dap atk anda petik atau tanda t by two atau satu disitu jadi menyatakan karakter atau kalimat strain itu berupa huruf kemudian yang selanjutnya adalah integer, jadi disini contohnya adalah 25, 1 10, 1 sampai 9 atau 0 sampai 9 itu adalah bilangan bulat yang mana biasanya kalau integer ini tidak ada titik atau komanya kemudian fruit kalau fruit ini apa? biasanya ada komanya jadi 3,14 atau 0,99 atau yang lainnya yang pasti fruit itu ada komanya kemudian hexadecimal hexadecimal ini adalah tipe data dengan bilangan berbasis 16 jadi mulai dari 0 sampai 9, terus kemudian A sampai F itu kan nanti kalau di total akan jadi 16 jadi berbasis 16 kalau komplek ini menyatakan pasangan angka real dan imagine jadi 1 plus 5 C ini kan komplek kemudian list list ini adalah data yang menyimpan data menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa dan isinya itu bisa berubah-ubah ini nanti misal di di awal itu dikasih nilai x, y, z kemudian pada waktu pemanggilannya atau pada waktu apa codingannya di algoritmannya itu nanti bisa juga berubah disitu nilainya kemudian adalah tupel ini tupel ini biasanya data yang menyimpan berbagai tipe data akan tetapi isinya itu tidak bisa diubah ini yang tupel kemudian yang selanjutnya adalah dictionary jadi ini berpasang-pasangan ya pasangan petunjuk dan nilai jadi misal nama ini biasanya pasangannya sama adi id ini pasangannya dengan dua ini contohnya beberapa tipe data yang biasanya sering dipakai atau yang umumnya kemudian tipe data primitif secara umum dalam python itu dibagi menjadi tiga yaitu adalah tipe data angka berupa integer sama float nah kayak tadi itu integer ini bilangan bulat jadi dia ini tidak ada komanya disitu kemudian float ini bilangan pecah bilangan pecahan biasanya itu di identif apa di tandanya itu ada komanya disitu oke terus selanjutnya adalah tipe data tag nah di dalam tag ini ada dua yaitu adalah karakter sama string jadi kalau karakter itu biasanya cuma dikasih tanda diambit sama tanda petik tunggal kalau string itu biasanya diapit dengan tanda petik dua tapi sebenarnya sama saja disitu jadi penulisan tipe data tag harus diapit dengan tanda petik bisa menggunakan tipe data tunggal ganda dan tiga kemudian yang tipe data primitif yang ketiga yaitu adalah boolean jadi dia hanya memiliki nilai dua true atau false 0 atau 1 kemudian untuk penulisan true and false ini huruf pertamanya harus capital dan tanpa tanda petik jadi true tnya besar fnya besar tidak ada embel-embel tanda petik ini ini beberapa contohnya jadi misal a sama dengan true ini variable a itu itu adalah true kemudian ditampilkan untuk tipe datanya apa a b itu sama dengan ayo belajar c itu nama saya python x itu sama dengan 5 ini tipe datanya c kayak gini hingga nanti komplek juga sama list juga sama untuk penamaannya jadi a sama dengan isinya apa disini ini terus kemudian ini tipe data selanjutnya yaitu tipe data topel tadi jadi kita wait itu adalah 255 255 255 nanti dipanggil red set itu juga sama data campuran ini yang tadi jioneri jadi ada berpasang-pasangan disama dengan 1 1 2 2 3 3 atau menunjukkan pasangannya disitu oke kemudian selanjutnya adalah value atau isi ya atau nilai dalam variable jadi tipe data sering sering disebut dengan objek apalagi kalau di python python itu kan berdasarkan objek jadi tipe data sering tuple list masuk ke dalam tipe data yang disebut tipe data berurut atau order atau sequential atau sequential jadi tipe data dictionary disebut dengan data tidak berurut atau un-under jadi dianalogikkan disini adalah kita sudah membuat variable terus kemudian kita sudah memilih tipe datanya atau tipenya kemudian diisi mau diisi apa kalau tadi itu untuk mb1 ini ini tadi adalah angka atau bilangan ya bilangan kan bilangan bulat atau mungkin slut tadi ini bisa diisi sesuai mau diisi apa isinya itu apa di dalam variable itu ini disesuaikan dengan tipe datanya kalau tadi ini tipe datanya adalah karakter berarti apa karakternya yang mau diisikan di dalam variable itu jadi seperti itu misal disini kita ambil 10 nilainya atau integer bisa integer atau mungkin isinya itu 10 untuk variable ini variable m1 terus kemudian untuk m2 kita kasih hl atau string itu juga bisa ini adalah nilai kemudian untuk fungsi pengubah formatible fungsi pengubah formatible data itu yang biasanya kita yang biasa digunakan sering digunakan itu adalah int buka kurung tutup kurung ini biasanya digunakan untuk mengubah menjadi integer long mengubah menjadi integer panjar float ball untuk bolehan chr biasanya untuk berubah menjadi karakter hingga oktah jadi akan berubah menjadi bilangan oktah ini ada beberapa contoh ya jadi fungsi pengubah format tipe data contohnya misal A sama dengan 10 B sama dengan 3 C sama dengan A bagi B C ini tipe datanya apa tipe datanya ini untuk menampilkan menampilkan tipe datanya itu adalah tipe ini perintah di Python untuk menampilkan tipe data dari C itu apa akan tinggal menuliskan tipe kemudian variable yang mau ditampilkan itu kemudian kode escape jadi karakter yang dinotasikan dengan awalan berupa backslash jadi biasanya digunakan dalam penulisan string contohnya Python sedang backslash trending saat ini ini contoh dari escape ini juga nanti bisa biasanya digunakan banyak sekali digunakan contohnya kayak gini ini juga menggunakan backslash atau kode escape slash n contohnya beberapa contohnya kayak gini ya backslash 2 backslash petik tunggal backslash kutip 2 petik ganda backslash b backslash apa atau escape escape e atau backslash n newland berarti ini untuk ganti baris disitu dan ini juga apa slash f ini biasanya untuk memformat di dalam bahasa pemprogram nanti sering akan ketemu beberapa kode escape jadi biar tidak oh ini maksudnya apa itu kita sudah tahu disini ternyata itu adalah apa kode escape oke kemudian konstanta konstanta disini ada dua bahasan yaitu definisi konstanta dan contoh konstanta tapi pada dasarnya kalau untuk konstanta di dalam bahasa python itu tidak ada ya jadi tidak mengenal adanya konstanta tapi untuk konstanta sendiri itu sebenarnya apa sih konstanta itu adalah variable dengan nilai atau value tetap jadi nilainya itu tetap tidak bisa berubah karena dia sudah didefinisikan sebelumnya konstanta sendiri ini sangat berguna sebagai wadah yang dapat menyimpan informasi yang tidak dapat diubah dan untuk penulisannya biasanya digunakan huruf kapital dan underscore untuk memisahkan kata jadi semuanya itu ditulis dengan huruf kapital ketika ada spasi maka dia spasinya diganti dengan underscore contohnya disini adalah pi penulisannya pi ini kan besar pi sama dengan 3,14 atau enggak matkul spasi kan sebenarnya spasi ku gitu kan jadi ku spasinya diganti dengan underscore fakultas ini juga konstanta yaitu adalah teknik contohnya seperti apa contohnya seperti ini kita ingin membuat konstanta dengan fungsi nanti tinggal di import contohnya kita membuat konstanta dot y jadi isinya pi itu sama dengan 3,14 jari underscore jari sama dengan 5 jurusan sama dengan teknik informatika mata spasi kuliah itu sama dengan algoritma pemprograman kemudian kita membuat mainnya atau pemanggilnya jadi kita import import konstanta print konstanta dot pi konstanta dot jari konstanta dot jurusan konstanta dot mata kuliah nanti hasilnya apa hasilnya ya ini apa yang kita tuliskan disini kemudian kita ingin mencoba mengganti mengganti isi dari konstanta itu apakah bisa jadi kita inputannya itu dari inputan keyboard misal atau user nah disini konstanta dot pi jadi sebenarnya dia akan mengambil ini memanggil ini memanggil pi pi ini konstanta pi ini jadi konstanta dot pi sama dengan input berarti nanti inputannya dari user kemudian konstanta dot jari jari nah ini berarti manggil konstanta jari jari yang sudah didefinisikan di atas kemudian luas sama dengan konstanta dot pi kali konstanta jari jari jadi nanti disini di di running kemudian masukkan pi pi 10 jari jari 10 kan awalnya pi itu kan adalah 3,14 jari jari 5 kira kira hasilnya apa hasilnya akan terjadi apa trackback atau dia tidak akan bisa di error ya istilahnya itu jadi tidak bisa diganti karena apa ini adalah konstanta disini sudah didefinisikan sebelumnya jadi nilai yang tidak bisa berubah atau nilainya itu adalah tetap oke selanjutnya adalah operator nah di dalam operator ini ada beberapa mulai dari operator aromatika perbandingan penugasan logika bitwise keanggotaan sama identitas ini beberapa operator yang sering kita temui juga b operator itu adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tersentu biasanya operan atau operator disitu contohnya untuk operator aritematika atau aritmetik itu adalah operatornya plus ini maksudnya apa adalah untuk penambahan min untuk pengurangan bintang untuk perkalian slash atau backslash itu untuk pembagian slash 2 kali ini adalah untuk pembagian tetapi dibulatkan ke bawah kalau yang slash 1 ini kan pembagian jadi misal di belakang koma itu ada berapa huruf disini ada 4 huruf kalau yang untuk pembagian kita menggunakan slash 2 kali berarti dia cuma ditulis karena pembulatannya ke bawah berarti 3 aja kemudian persen ini adalah modulus atau sisa bagi kalau yang apa titik 2 apa bintang 2 ini adalah untuk pemangkatan kalau yang slash apa slash 1 ini kan pembagian jadi 20 dibagi 6 itu hasilnya adalah 3,4 3,33 tapi kalau kita menggunakan modulus sisa bagi berarti 20 dibagi 6 modulus 6 itu hasilnya adalah 2 karena sisa 2 oke ini beberapa contohnya jadi misal A sama dengan 21 B 10 C sama dengan A plus B ini nanti dijumlakan dikurangkan dikali dibagi di mod dipangkatkan dan di pembagian pembulatan pembulatan yang bawah disini ini terus kemudian apa itu kita masuk ke operator comparison atau perbandingan jadi bersifat pertanyaan dan hasilnya merupakan bolehan atau benar salah atau true false kayak gini operatornya apa sama dengan sama dengan sama dengan ini sama dengan menunjukkan sama dengan tidak sama dengan lebih besar lebih kecil lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan kayak gini 5 itu sama dengan 5 atau tidak iya 5 kan sama dengan 5 berarti true 5 tidak sama dengan 5 itu berarti false 5 lebih besar daripada 6 itu berarti salah kan salah berarti kan false 5 lebih kecil dari 6, benar berarti 6 kan lebih besar daripada 5 berarti hasilnya true 5 tidak sama dengan lebih besar sama dengan 3, berarti hasilnya true, 5 lebih kecil sama dengan 5 hasilnya juga true oke, terus kemudian ini contoh beberapa operator comparison atau perbandingannya jadi A sama dengan B A tidak sama dengan B A lebih lebih kecil, lebih besar daripada B A lebih kecil daripada B A lebih besar sama dengan B A lebih A lebih A lebih kecil sama dengan B A lebih besar sama dengan B, benar atau salah baik itu, jadi kita lihat aja A, B, A itu sama dengan B, jadi rupakan false disitu A tidak sama dengan B berarti true gitu pun seterusnya kemudian untuk penuh operator assessment atau penugasan jadi operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke variable contohnya disini adalah operator plus sama dengan min sama dengan bintang sama dengan black apa slash sama dengan percent sama dengan dan sama dengan pipet atau garis urus sama dengan pangkat garis biasanya untuk pemangkatan sama dengan lebih kecil dua kali sama dengan lebih besar dua kali sama dengan ini menunjukkan penugasan disitu ditugaskan oke contohnya seperti ini isi variable A ini isi variable B C C itu mana C ini A plus B D D itu adalah C plus C plus A kayak gini penugasan atau enggak X sama dengan 10 X plus 5 X X plus sama dengan 5 jadi print X plus sama dengan 5 X hasilnya berapa ya tinggal X plus plus 5 jadi adalah 15 kemudian selanjutnya adalah operator logika atau logik ini adalah operator yang dipakai untuk membuat kesimpulan logis logis dari dua kondisi dua kondisi boolean yaitu true false atau operator logika seperti N or dan not N itu adalah apa operator N itu bernilai true jika kedua operator operannya itu bernilai true jadi kalau gampangnya N itu akan bernilai benar kalau di dalam nilainya itu adalah benar-benar semua tapi kalau untuk or itu akan bernilai benar jika salah satu operator nya itu bernilai benar salah satu operator nya kalau yang N itu semuanya harus benar tapi kalau or itu salah satu saja benar hasilnya akan benar tapi kalau not ini adalah dia akan bernilai benar jika operator nya bernilai false atau salah ini beberapa contohnya A sama dengan true B sama dengan false disini C sama dengan A N B berarti apa false atau true false karena dia menggunakan N logika N N itu akan beri nilai benar ketika nilainya itu benar benar semua tapi kalau yang or yang penting salah satunya itu benar atau true maka hasilnya akan true juga kemudian untuk not berarti not A not A itu kan true berarti kebalikan true berarti false begitu pun juga untuk nanti contoh-contoh yang lainnya oke kemudian untuk operator bitwise atau operator yang digunakan untuk melakukan operasi bilangan biniak dalam bentuk bit contohnya operatornya adalah dan n apa itu modipat atau or xor atau base-nya untuk kalau pemangkatan disini tanda cacing not dan nanti seterusnya oke kemudian ini beberapa contoh berarti operator bitwise jadi kayak A sama dengan 10 B sama dengan 12 A sama dengan A dan B terus kemudian nanti hasilnya apa disini kan bitwise n itu terus kemudian untuk operator keanggotaan atau bersif jadi operator yang digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai ada di dalam suatu himpunan tertentu atau tidak contohnya disini untuk operatornya in sama not in jadi bernilai true jika nilai yang dicari ada di dalam suatu himpunan ini in jadi kalau not in berarti dia bernilai benar jika yang dicari tidak ada dalam himpunan contohnya disini apa nama variable nama isinya teknik informatika member ini menama variable member mau mencari T apakah ada nama T di dalam teknik informatika ada T berarti nanti hasilnya adalah true kemudian disini ada list nam list namanya itu S U hingga nanti D kita mau mencari nama di dalam variable member kita mau mencari Z apakah ada huruf Z di dalam list name jadi not in list name apakah ada huruf Z karena hasil tidak ada berarti hasilnya adalah true juga karena dia ini not in beda lagi misal kalau Z ini kita kasih E berarti hasilnya adalah false oke begitu pun juga untuk beberapa contoh yang lainnya terus kemudian adalah operator identitas jadi operator yang bisa dipakai untuk memeriksa apakah nilai sebuah variable ada di tempat yang sama atau di memory atau tidak jadi is bernilai true jika variable di kedua sisi operator merujuk ke operator yang sama is not bernilai true jika variable di kedua sisi operator merujuk ke objek yang berbeda disini dicontohkan A sama dengan 20 B sama dengan 20 A sama dengan A is B benar gak ini disini jadi hasilnya adalah apa true karena apakah disini bernilai true jika variable di kedua sisi operator merujuk ke objek yang sama C nya jadi kalau ini C sama dengan A is not B jadi hasilnya adalah false ini pun juga ada beberapa contohnya nanti bisa dipelajari juga disini oke terus disini adalah konveksi jadi beberapa apa jadi di dalam python sendiri bahasa program python itu juga bisa dilakukan konversi ini adalah prioritas eksekusi operator di dalam python jadi ini yang akan diesekusi ketika kita menemukan beberapa operator itu dalam penggunaannya disini untuk operator yang diesekusi pertama kali itu adalah bintang dua kali yang menunjukkan pemangkatan kemudian node atau komplem apa kayak tanda cacing ini plus sama min ini akan dikerjakan kemudian disitu jadi atau bintang kemudian pembagian modulus sama pemangkatan kebawah atau pembelatan kebawah disini begitu pun juga sampai seterusnya jadi kayak node or n ini akan dijalankan di belakangan atau operator operator o giga jadi operator pertama kali aset prioritas yang paling tinggi itu adalah di bintang dua kali atau pemangkatan ini beberapa konversi kayak tadi di tipe data apa untuk konversi tipe data tadi pun juga sudah pernah disinggung tadi untuk integer x ini untuk mengkonversi bilangan x menjadi integer long x untuk konversi x ini nanti sesuai dengan nilainya nilainya apa disitu akan dirubah menjadi long integer dan seterusnya ini untuk beberapa konversi spesial di dalam string jadi plus itu a plus b akan menghasilkan apa belajar biton atau menambahkan nilai pada kedua sisi operator bintang bintang akan mengalihkan membuat string baru atau menggabungkan beberapa salinan dari string yang sama ini atau enggak yang persen ini juga biasanya sering ketemu yang melakukan format string ini kemudian ini beberapa operator format string apa persen yang juga sering nanti akan juga sering ditemui kayak gini persen c itu adalah menunjukkan karakter persen s menunjukkan konveksi string melalui stf jadi yang pas string f ini bilangan real floating point jadi ini untuk bilangan realnya untuk bilangan bulat total atau decimal integer disini atau enggak mungkin apa persen x x x x ini ternyata juga beda bulat x desimal kecil bulat bulangan bulat bilangan bulat x desimal untuk pro besar yang mungkin itu saja di penjelasan di pertemuan algoritma pemprograman ini pembahasan tentang tipe data variable dan nilai untuk lebih memahami apa saja tipe-tipe data tadi terus kemudian bagaimana cara kita menuliskannya terus kemudian bagaimana cara kita menurunkannya mungkin bisa dicoba di apa medianya masing-masing untuk memperdalam atau memperasah kemampuan dalam pemahaman apa materi algoritma pemprograman kali ini oke mungkin begitu saja pertemuan kali ini kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seks selamat menikmati selamat menikmati